Intro Ketua Umum Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita Sekopercinta Atalia Praratia Ridwan Kamil didampingi Sekda Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja Mowisuda 3.700 perempuan dari seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat di Sor Arca Manik, Bandung, Selasa Sore Program Sekopercinta ini bertujuan untuk mendorong kemandirian kaum perempuan Sebanyak 3.700 perempuan dari seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat mengikuti Wisuda Sekolah Perempuan Capacita-Cita Sekopercinta Angkatan 4 tahun 2022 di Sor Arca Demik, Kota Bandung, Selasa Sore Prosesi Wisuda ini dipimpin oleh Ketua Umum Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita Sekopercinta Atalia Praratia Ridwan Kamil didampingi Sekda Provinsi Jawa Barat, Setiawan Program Sekopercinta ini bertujuan mendorong kemandirian perempuan Menurut Atalia, sejak 4 tahun berdirinya Sekopercinta kini sudah ada 64.500 perempuan yang terdidik dan sudah di Wisuda Yang hari ini sudah, alhamdulillah pada tahun 2022 ini sudah berhasil mengetularkan pengetahuan kepada dokus dan dari 4 tahun lalu sampai dengan hari ini ada 64.500 perempuan Seperti diketahui, Sekopercinta merupakan inovasi promov jabar untuk mendorong kemandirian perempuan tanpa meninggalkan kodrat sebagai seorang istri dan ibu Sekopercinta mengajarkan para perempuan untuk mengetahui potensi diri serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat memberikan manfaat di tengah masyarakat Agus Kusma Yadi, Bandung, Jawa Barat